Baik kita lanjutkan ke kabar lainnya, pemirsa sejumlah sapi mengamuk bahkan ada yang masuk minimarket hingga jalan tol saat hendak dipotong. Kejadian ini bahkan sempat viral di media sosial. Seekor sapi kurban di masjid Nurul Alif Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, ngamuk saat disembeli pada Lebaran Idul Adha kemarin. Sejumlah warga yang menyaksikan prosesi penyembelian hewan kurban pun lari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada warga yang jadi korban atas insiden tersebut. Seekor kerbau kurban masuk ke dalam minimarket. Peristiwa ini terjadi di Malimpin, Kabupaten Lebak, Banten. Peristiwa itu pun ramai hingga jadi tontonan warga. Sempat barang-barang yang ada di toko tersebut berceceran. Kerbau akhirnya berhasil ditangkap warga di dalam minimarket tersebut. Kerbau tersebut kabur saat akan dipotong setelah tali pengikatnya putus. Seekor sapi di Kampung Panawuan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong, Kidul, Garut, Jawa Barat, mengamuk saat akan disembeli. Sapi ngamuk tersebut bahkan nekat menyeluduk dan menginjak-injak warga yang berupaya menangkapnya. Insiden sapi ngamuk ini pun viral setelah diunggah masyarakat sekitar ke media sosial. Meski sempat kabur dan ngamuk, kabarnya sapi tersebut berhasil ditangkap dan disembeli panitia kurban. Seekor sapi kurban milik warga desa Jambar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terlepas dan mengamuk saat akan disembeli. Peristiwa ini terjadi karena tali yang menahan sapi putus sehingga sapi sampai akhirnya kabur dan mengamuk. Beruntung warga hanya mengalami luka-luka. Sapi kurbannya lari akhirnya bisa ditangkap 20 menit kemudian setelah warga beramai-ramai menangkap sapi dan mengikatnya ke pohon. Sekor sapi yang akan dipotong lepas dan berlari ke jalan tol jembatan 3 penjaringan Jakarta Utara. Kehadiran sapi di tengah jalan tol membuat sejumlah pengendara menghentikan laju kendaraannya. Kemacetan parah sempat terjadi di ruas tol arah Tanjung Priuk. Akhirnya sapi dapat ditangkap kembali oleh panitia dibantu sejumlah pengendara. Tim TV One mengabarkan.